Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nah kawan-kawan sekalian jumpa lagi dalam Melek Finansial gelombang 2 versi 1 Jadi kita namain track 2.1 Jadi pada kesempatan kali ini, ini adalah update video dari pembelajaran platform mentoring digital kita di Melek Finansial yang pertama Kita tambahin lagi sedikit, ada yang kita ulang sedikit supaya lebih mantap Tapi harapannya adalah Melek Finansial gelombang kedua ini kita rekam Dan kemudian kita jadikan bahan ajar di melekfinansial.co Untuk memperkuat pemahaman di Melek Finansial yang pertama Nah disini juga hadir kawan-kawan yang luar biasa ikut Kopdar Tepuk tangan dong yang hadir ikut Kopdar pada hari ini Saya mengucapkan terima kasih sekali ya Bagi member, saya thank you banget Member yang hadir disini Berkontribusi untuk sama-sama sumbangsi Jadi harusnya platform mah Kalau misalnya Kopdar dilayani sama platform Cuma kawan-kawan ngebayarin diri kawan-kawan sendiri Terima kasih Lalu ada kawan-kawan yang belum pembukaan Melek Finansial tahap 2 Tapi sudah register saya thank you banget Oke kita akan masuk ya Saya gak akan lagi berbicara tentang urgensi Kenapa harus melekfinansial dan seterusnya Tapi saya ingin memahamkan secara fundamental Sekali lagi Memahamkan secara fundamental sebetulnya Apa yang harus kita pahami secara mendasar dalam flow finansial di perusahaan kita Jadi gini Kalau Anda belajar melekfinansial Maka Anda harus menguasai namanya Kotak bisnis Coba langsung ya Pak Kotak bisnis Jadi namanya bisnis itu Anda menyediakan gini loh Ini loh kotak master penyet Ini kehidupan pribadi saya Ini loh kotak bisnis konsultan IT Ini kehidupan pribadi saya Jadi dompet bisnis atau kotak bisnis Itu memang kita harus dedikasikan betul Dia adalah kotak tersendiri Dipahami gak sampai sekarang ya Dia kotak tersendiri itu Gak boleh tercampur sama dompet kita Nah sehingga Pastilah awalannya begitu kita ngomong kotak bisnis Awalnya dia kosong Awalnya dia apa? Kosong Kosong Maka ketika dia kosong kawan-kawan sekalian Ketika dia kosong kawan-kawan sekalian Masuklah disini Masuklah disini modal Kita masukin modal Misalnya 10 juta Ini pelan-pelan Kita masukin modal 10 juta Begitu kita masukin modal 10 juta Dalam bentuk cash Modal 10 juta dalam bentuk cash Maka Timbangan berat bisnis kita Jadi ada timbangan Timbangan dalam bahasa lain disebut dengan neraca Neraca Makanya neraca perusahaan kamu apa maksudnya? Timbangan Yang mengukur berat bisnis kamu Timbangan itu kalau kita nimbang Apakah ukurannya gini? Kolesterol, lemak 5 kilo, tulang 10 kilo gitu Terus misalnya apa? Enggak gitu kan Dia satu timbangan Apa satu? Satu timbangan, satu angka Itulah neraca gitu loh Jadi neraca itu menimbang dalam satuan yang sama Satuannya namanya apa? Mata uang, rupiah Gitu loh Jadi tadi ada kotak ditimbang Coba ulangi Ada kotak ditimbang Ada kotak bisnis nih Kotak bisnis Jadi kalau misalnya dimasukin 10 juta Beratnya berapa? Sekali lagi ya Kalau misalnya Mau member, mau non-member Pokoknya anda nyebutkan silah-silah Gak apa-apa gitu Orang di kita-kita aja kok gitu ya Jadi gini pak Saya ikut training finansial literasi ini 3 hari Seminggu setelah training finansial literasi Saya bisa jadi trainer finansial literasi Bikin kelasnya Dan orang paham dan berulang Kenapa? Karena di kelas saya paling ribut Salah lagi Diketahuin orang Tapi di situ pak saya jadi master Jadi ribut aja Sepakat? Sepakat Jadi kalau misalnya mas 10 juta Beratnya berapa? 10 juta rupiah Oke, nah sekarang Ada baju keke harganya Ada baju keke harganya 200 ribu Satuannya 200 ribu Karena anda jadi distributor Anda dapat diskon 50% Lalu anda beli 40 pisis Berapa pisis? 40 pisis Jadi 200 ribu diskon 50% 100 ribu Lalu kemudian anda beli 40 pisis Jadi berapa yang anda beli? 4 juta rupiah Sehingga Dari cash ini Kawan-kawan sekalian Perhatikan Dari cash ini Ya Jadi Yang keluar 4 juta rupiah Berupa cash Tapi kemudian Masuk lagi di sini Masuk lagi di sini 4 juta rupiah Berupa baju Berupa apa? Baju Baju Kita sebut Inventory Inventory Cashnya berubah berapa? Pelan-pelan saya Cashnya berubah 6 juta Karena 4 juta rupiahnya Anda belanjakan Tapi masuk inventory 4 juta Di dalam kotak bisnis ini Sekarang Terdapat dua unsur Pembentuk berat bisnis Satu cash 6 juta rupiah Dan satunya lagi Inventory baju Sinilai 4 juta rupiah Berapa beratnya? 10 juta rupiah 10 juta rupiah tetap Begitu loh Nah jadi Dalam ilmu dasar finansial itu Yang harus Anda kuasai pertama Adalah ilmu tentang berat Ilmu tentang apa? Berat Berat Itu kunci Ilmu tentang berat Ya Oke Dapat ya Ilmu tentang berat ya Kita Kita note Ya Fundamental finansial Coba ulangi Fundamental finansial Fundamental finansial Satu adalah tentang apa? Berat bisnis Apa berat? Berat bisnis Berat bis Ya Oke Oke saya lanjut lagi Berat bisnis Berat bisnis Berat bisnis S 180 Berat bisnes Berat bisnis Terima kasih.